Supaya ini tersosialisasi kepada seluruh anggota Maka di dalam buku tersebut juga kita cantumkan Salah satunya adalah restriksi tadi Restriksi untuk siapa? Untuk faktor komorbid Untuk usia Nah usia dan faktor komorbid ini Kalau memang kita masih dalam tataran memberikan masukan Untuk menghimbau kepada para anggota Tapi secara internal ada beberapa usulan yang nanti kita akan tidak lanjut Jadi adalah perlu ada penguatan di dalam regulasi internal profesi Apakah itu melalui sebuah surat keputusan dari organisasi Ataukah fatwa dari majelis etik Ataukah ditambah lagi yang kita akan semakin memperkuat adalah Regulasi dari pemerintah Karena ini menjadi penting Kenapa? Regulasi dari pemerintah ini penting untuk kemudian disampaikan Supaya ada penguatan hukum di dalam kebijakan-kebijakan yang diambil di lapangan Baik itu untuk dokternya ataupun untuk pengelola fasilitas kesehatan Atau manajemen rumah sakit atau manajemen fasilitasnya Pemirsa Tagartisi, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Destantia Erdaskoro Wartawan Tagar Aidi Kali ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan Bapak Dr. Muhammad Adji Tumaidi Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Kita kali ini akan berbincang-bincang dengan fokus tentang tenaga medis Indonesia khususnya Berkaitan dengan pandemi Corona yang belum selesai Bahkan disebut-sebut sekarang mulai mengandas lagi Catatan dari saya Sampai sekarang sekitar 180-an tenaga medis Indonesia meninggal Dalam pandemi Corona ini Dalam suasana pandemi Corona ini Di dunia bahkan tercatat sekitar 3.000 tenaga medis yang telah meninggal Dan kalau tidak salah yang paling banyak itu terdapat di Meksiko Dan kedua di Amerika Kasus Corona juga membuat sekarang bertambah lagi hari ini Menambah sekitar 4.000 Dan menjadi sekitar 257.000 kasus di Indonesia Nah kita akan bincang-bincang dengan Pak Muhammad Adji Tumaidi Ketua Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Sampai Rekasus ini Pak Adji, selamat sore apa kabar Selamat sore Mas Baskoro Alhamdulillah baik Semoga Mas Baskoro juga sehat Alhamdulillah sehat Ini di kantor ini ya Pak ya Iya Ini kebetulan rapat terus ya Pak Rapat terus ya Pak Koordinasi saja Tapi lebih banyak kita koordinasi secara virtual Dan hari ini tadi kita sosialisasi terkait dengan Buku Panduan Pelindungan Dokter Kepada Buku Pelindungan Dokter Ya Pak Adji, sebelumnya Angka persisnya berapa Pak Adji Tenaga medis Indonesia yang meninggal Dalam kaitan dengan pandemi Corona ini Ada catatan nggak? Idi Ya jadi kalau fokus kita Tentunya untuk dokter ya Karena anggota ini adalah dokter ya Walaupun tadi disebutkan Mas Baskoro 180 itu Itu termasuk juga Perawat dan dokter gigi Tapi kalau khusus untuk di anggota kami Dikatan Dokter Indonesia Sampai hari ini tadi Itu ada 119 Jadi 119 Tersebar di beberapa wilayah Dengan wilayah Lima besarnya itu adalah Medan, Surabaya, Jakarta Selatan, Makassar Dan beberapa kota Termasuk Bekasi, Malang, Raya, Semarang Dan Sijuwarjo Yang kami terus update Datanya terkait dengan hal ini Karena Kami sangat berkepentingan Untuk kemudian bagaimana Upaya kita fokuskan Pada daerah-daerah yang Termasuk yang daerah yang menjadi Abisentrum Oke Saya kira ini kalau 100 lebih itu Saya kira nilai yang tak ternilai Pak ya Karena itu kan menangkut ilmu segala macam Keahlian ya Pak Pak Adit itu dari situ Tentang usianya berapa Pak Adit? Ya kalau data yang kita Dapatkan dari kasus yang secara umum Memang lebih Bukan ada beberapa Sebentar, saya sambil buka data Mungkin Mas, Pak Silahkan Pak Karena Kita sangat concern dengan hal ini Karena data-data yang kami Yang kami buat Itu rentang Usia Menjadi Penting Terus kemudian termasuk juga Dokter umum dan dokter spesialis Karena dari data itu Saya bisa katakan ada sekitar 62 dokter umum Sisanya spesialis Kemudian Sebagian besar Jadi data yang lebih lengkap lagi Adalah teman-teman Jawa Timur Lebih banyak Mereka yang terkenanya Di luar rumah sakit Artinya di klinik Praktik pribadi Dan berkesmas Jadi ini Yang menjadi perhatian Buat Kita sebenarnya Terkait dengan hal ini Kemudian Untuk yang rentang usia Karena ini Data ini cukup Cukup menjadi Ini konsen kita juga Bahwa di rentang usia Usia yang paling banyak Memang pada rentang usia 51 sampai 60 tahun Sekitar ya Antara 26 sampai 30 persen Tapi ini data yang Kita masih olah terus ya Karena kita akan melihat Bukan hanya secara nasional sebenarnya Tapi kita bicara untuk perwilayah Karena beberapa kasus di beberapa wilayah Berbeda Nah ini Menjadi Kocen kita juga Tapi secara umum Kita bisa katakan Di dalam rentang usia ini Tidak jauh beda sebenarnya Antara yang 51 sampai 60 Di atas 60 tahun Kemudian 41 sampai 50 Dengan rentang antara 23, 26 Dan sampai 30 persen Ini Pak Ada orang yang mungkin bertanya Ini bagaimana mereka Sampai bisa terkena Tertata meninggal Apakah demikian Ketatnya interaksi Atau bagaimana Pak ya Dengan para dokter ini Ya jadi Kalau kita Bisa katakan Tadi Salah satunya Yang kemudian Mereka adalah Sebagian Besar Adalah dokter umum Kemudian Sesanya spesialis Spesialis yang terbanyak Itu memang Dari penyakit dalam Karena mereka Dan paru ya Artinya yang merawat Tapi bukan Kalau dibilang Prosentasinya Dibandingkan Yang dokter umum tadi Memang prosentasinya Kecil Bahkan data Yang kita dapatkan Sekitar 12 persen Itu yang memang Merawat secara langsung Jadi merawat secara langsung Ke Ini Apa namanya itu Merawat secara langsung Ke pasien-pasien covid Jadi ruang perawatan covid Ruang isolasi Ruang HCU ICU Itu yang memang Hanya sekitar 12 persen Tapi yang lainnya adalah Di luar yang memang Merawat langsung Tetapi Perlu kami sampaikan Di luar itu Bukan berarti Dia tidak kontak Karena ada beberapa Data yang kita dapatkan Ada Spesialis yang lain Ada spesialis beda Spesialis otopedi Atau yang Berkaitan dengan Yang lain Ternyata Dia kontak juga Dengan pasien Yang di awal Tidak diketahui Dia covid Tapi kemudian pada Pemeriksaan lebih lanjut Dan bahkan yang sudah Dilakukan tindakan Ternyata dia kemudian Covid Jadi itu yang kemudian Akhirnya menjadi Terpapar Artinya Resiko terpapar itu Juga terjadi Di luar Yang melayani Merawat secara langsung Pasien covid Tapi ternyata Dia adalah yang termasuk Golongan Atau Pasien-pasien yang OTG Atau asimptomatik karier Oke Jadi artinya Mereka Para dokter yang terpapar Dan kemudian meninggal Itu bukan karena Hanya tiap hari Bertupu pasien Melihat Meriksa Tapi ada juga Yang kemudian Sekali dua kali Misalnya Meriksa kemudian Tertular gitu ya Dokter Saya bisa bilang gitu Ya betul Jadi meriksa Yang di awal Kita tidak tahu Jadi ini yang kemudian Ada satu problem Yang kemudian Kita coba telusur Bahwa ada problem Di screening Yang harus diperketat Screening gimana Screening kalau kita Di fasilitas kesehatan Di rumah sakit Kita mudah Tapi pada saat kita bicara Kemudian ada kasus-kasus Yang itu di klinik Di puskesmas Di praktek pribadi Maka tentunya kita Sulit untuk Melakukan screening Di dalam kondisi-kondisi Kita di puskesmas Karena Kalau kita Katakanlah ada screening Dengan scoring Scoring Mungkin bisa dilakukan Di puskes primer Di klinik Atau di puskesmas Tapi pada saat kemudian Kita screening Perlu dilakukan PCR swab Atau dengan CT scan torak Maka itu tentunya Tidak bisa Dan itu hanya bisa Dilakukan di fasilitas Kesehatan tertentu Ini menjadi Sebuah problem Sebenarnya Sehingga Kami mengatakan Kepada para Anggota ini Bahwa Yang Mendalankan Pelayanan Saat ini Yang melakukan Praktek Maka dia harus Terproteksi maksimal Artinya apa Alat perlindungan dirinya Ruangannya Terus kemudian Beban kerja Durasi dia Praktek Durasi jam praktek Frekuensi pelayanan Ada waktu Sejarah dalam Satu minggu Itu menjadi penting Karena apa Resiko terpapar itu Itu sejalan Dengan berapa Banyaknya virus Yang masuk ke dalam Tubuh kita Sehingga kita harus Kemudian Load Viralnya ini Kita harus kurangi Gimana cara Kurangi Maka Meminimalisir Intensitas Meminimalisir Frekuensi Dan tentunya Meminimalisir Durasi-durasi Di dalam kita Melakukan pelayanan Apakah ada Kebijakan Ya Pak Dokter Adip Misalnya Para dokter Yang usianya Di atas 51 tahun Sampai 60 Misalnya Untuk sementara Jangan terlalu Banyak praktek Dulu Dikurangi Jam kerjanya Ada Kebijakan Jadi Kita Ada Berapa usulan Sebenarnya Yang Yang perlu Ada penguatan Artinya begini Kita akhirnya Melihat Dari sudut pandang itu Dan di buku Standarisasi Pendongan Pelindungan Yang tadi Kita diskusikan Dan kita Sosialisasikan Ke Para teman sejawat Artinya ini serial Karena sekali Sekali zoom kan Kita hanya seribu Tapi kita buat Rutin Supaya ini Sosialisasi Kepada seluruh Anggota Maka di dalam Buku tersebut Juga kita cantumkan Salah satunya Adalah restriksi Tadi Restriksi Untuk siapa Untuk faktor Komorbid Untuk usia Usia dan Faktor komorbid Ini Kalau memang Kita masih Dalam tataran Memberikan Masukan Untuk menghimbau Kepada para anggota Tapi Secara internal Ada beberapa usulan Yang nanti kita Akan tidak lanjut Di adalah Perlu ada Penguatan Di dalam regulasi Internal profesi Apakah itu Melalui sebuah Surat Keputusan Dari organisasi Ataukah Fatva Dari majelis Etik Ataukah Ditambah lagi Yang kita Semakin memperkuat Adalah Regulasi Dari pemerintah Karena ini Menjadi penting Kenapa Regulasi Dari pemerintah Ini Penting untuk Kemudian Disampaikan Supaya ada Pemuatan hukum Di dalam Kebijakan Kebijakan Yang diambil Di lapangan Baik itu Untuk dokternya Ataupun Untuk Pengelola Fasilitas Kesehatan Atau Manajemen Rumah Sakit Jadi Sekarang Pasien Pada pasien Dan Masyarakat Karena Kita Tahu Bahwa Interaksi Dokter Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Itu Berbeda Atau Lebih Resiko Terpaparnya Daripada Masyarakat Yang Lainnya Kenapa Karena Kita Bekerja Di Pasien Kesehatan Yang Itu Kemungkinan Besar Kontaknya Itu Tinggi Dan Juga Kita Berinteraksi Secara Sosial Dengan Masyarakat Dengan Keluarga Jadi Ini Yang Membuat Kemudian Ada Upaya-upaya Pelindungan Itu Bukan Hanya Dalam Konteks Dia Menjalankan Pelayanan Tapi Juga Secara Internal Perilaku Perilaku Di Aktivitas Sosial Perilaku Di rumah Perilaku Di Manapun Yang Sejalan Dengan Protokol Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Pun Juga Harus Dilakukan Oleh Para Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Oke Jadi Artinya Para Dokter Pun Harus Menjaga Diri Juga Disini Betul Mas Sekarang Sekitar 6 bulan Lalu Waktu Baru Wabah Corona Itu Kan Saya Berubah Ke Rumah Sakit Mulia Di Bogdor Misalnya Dokternya Masih Pak Jas Hujan Belum Ada Sekarang Gimana Apa Apa Yang Dibuat Dokter Udah Cukup Atau Masih Belum Ada 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 Beberapa Data Kita Analisanya Dari Data Jadi Data Kalau Secara Umum Kita Bicara Kuantitas Ketersediaan Untuk Saat Ini Sebagian Besar Menyatakan Bahwa APD Tervasilitasi Walaupun Ada Berapa Data Kita Dapatkan Juga Ada Data Di Jawa Timur Yang Menyatakan Bahwa 23% Menyatakan APD Masih Kurang Itu Sebuah Gambaran Dalam Satu Wilayah Tapi Tentunya Ini Juga Bisa Dikatakan Ada Yang Kondisinya Pasti Hampir Sama Juga Di Beberapa Wilayah Yang Lain Tapi Secara Umum Memang Ketersediaan APD Dalam Hal Untuk Pelayanan Saat Ini Ada Problemnya Adalah Bagaimana Sekarang Sustainability-nya Keberlakuan APD Ini Karena Kita Tahu Bahwa Perjuangan Ini Masih Panjang Pandemi Ini Masih Panjang Ini Kita Berharap Muncul Dalam Sebuah Regulasi Terkait Dengan Ketersediaan APD Ini Benar-benar Bisa Dijamin Oleh Pemerintah Dan Paling Tidak Kalaupun Tidak Ada Bantuan Dari Sisi Harga Dan Dari Sisi Ketersediaan Itu Mudah Didapatkan Kalau Sekarang Itu Misalnya Seharusnya Idealnya Satu dokter Punya Berapa APD Karena Tidak Mungkin Tiap Bali Pakai APD Yang Sama Saya Membayangkan Itu Tergantung Makanya Sekarang Ada Namanya Leveling 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 Dalam APD Kita Bicara APD Apakah Hasmat Hasmat Yang Disposible Dipakai Dalam Kondisi Tertentu Memangnya Yang kita Merawat Di ruang Isolasi Nah Mungkin APD Hasmat Dipakai Berulang-ulang Sekali Buang Pakai Tapi Ada Juga Hasmat Yang Kemudian Bisa Reusable Yang Itu Dia Bisa Disterilkan Dicuci Ulang Sampai Sekian Kali Itu Berdasarkan Penelitian Juga Ada Itu Biasanya Dilakukan Pada Kondisi Untuk Kita Memproteksi Yang Kita Tidak Tahu Apakah Ini Dia Itu Positif Atau Tidak Tapi Kita Proteksi Diri Kita Supaya Kita Tidak Tertular Itu Bisa Dengan Reusable Yang Bisa Dipakai Lagi Tapi Dengan Dicuci Terlebih Dah Itu Yang Kemudian Akhirnya Kebutuhan APD Kita Itu Bukan Hanya Sekedar Hasmat Saja Kita Butuh Dan Kalau Kita Berdasarkan Survei Pada Para Anggota Sebagian Besar Yang Di Permasalahkan Atau Yang Diinginkan Adalah Masih Ada Kesulitan Mendapatkan Masker Khusususnya Yaitu N95 Masker N95 Yaitu Yang Kemudian Masih Jadi Kesulitan Tapi Kalau Untuk Masalah Hasmat Baik Itu Yang Disposible Maupun Yang Reusable Bahkan Ada Gaun Gaun Terus Kemudian Baju Khusus Yang Kemudian Dipakai Pada Saat Melakukan Pelayanan Kita Saat Ini Alhamdulillah Sebagian Besar Teman-teman Sudah Mendapatkan Bantuan Dan Bahkan Baik Itu Dari Dronatur Masyarakat Juga Banyak Tapi Pada saat Kemudian Kita Bicara Kepentingan Adalah N95 Atau KN95 Itu Yang Yang Diharapkan Benar-benar Itu Bisa Dijamin Keberlangsungan Ketersediaannya Kedepan Nah Pak Bisa Terangin Pak Dr. Adit Masker N95 Itu Apa Kecanggihannya Dan Apakah Itu Dipakai Sekali Atau Rupah Hari Mungkin Mendengar Tagara Bikin Kalau Juga Ini Kalau Di awal-awal Karena Pada saat Itu Saking Susahnya Itu Sampai Ada Yang Teman-teman Pakai Masker N95 Itu Ada Yang Sampai 15 Kali Dalam Artian Dilakukan Sampai 15 Kali Jadi Setelah Dipakai Ditaruh Di Jinalan Matahari Kalau Dulu Sekarang Ada UV Taruh Di UV Atau Di Tempat Steril Atau Bahkan Kemudian Ada Modifikasi Pada saat Awal Itu Dengan Rice Cooker Segala Atau Magic Jair Itu Salah Satu Upaya Untuk Supaya Ini Masih Bisa Dipakai Kembali Pada Saat Awal Tapi Sekarang Kita Sampaikan Ideal Kalau Kita Bicara Ideal Masker N95 Dipakai Satu Kali Terus Buang Tapi Karena Kita Saking Takutnya Takut Kemudian Ini Tidak Ada Lagi Maskernya Teman-teman Masih Menggunakan Kembali Bahkan Sampai Tiga Kali Atau Di Awal 10 Sampai 15 Kali Tapi Secara Ideal Berlangsungan Ketersediaan Itu Kita Harapkan Petugas Kesehatan Atau Tenaga Medis Itu Bisa Setiap Hari Kata Kala Mendapatkan Itu Dan Bisa Kemudian Sekali Buang Artinya Ketersediaannya Selalu Ada Ya Karena Itu Memang Spesifik Jadi Kalau Kita Bicara Sekarang Virus Ya Apalagi Virus Yang Droplet Terus Kemudian Dia Ada Potensi Aerosol Atau Airborne Kalau Kita Dalam Ruangan Tertutup Maka Proteksi Yang Paling Utama Itu Masker Itu Tadi Itu Yang Dari Masker N95 Ini Masker S95 Yang Hidup Itu Ya Pak Ya Ada Masker N95 Ada Yang Putih Ada Yang Hidup Memang Ada Yang Hidup Juga Atau Yang Seperti Ini Ini Masker N95 Ada Yang Jenisnya Tapi Itu Yang Memang Sekarang Sudah Cukup Cukup Banyak Dibandingkan Di awal Ini Yang Kita Minta Atau Anggota Minta Supaya Ini Benar-benar Bisa Terjaga Kebelasuhan Ketersediaannya Dibandingkan Kalau Hasmatnya Itu Sendiri Karena Karena Perlindungan Pertama Kita Sebagai Tenaga Medis Itu Sebenarnya Masker N95 Sampai Nanti Ini Ini Tidak Selalu Memang Harus Dipakai Dimana Kalau Umamanya Kita Di Ruangan Ruangan Yang Memang Ruangan Pertemuan Dan Kita Tidak Pengkak Dengan Pasien Dengan Masker Benda Biasa Yang Triple Tapi Kalau Ini Kita Praktek Kita Ada Dalam Ruang Perawatan Dokter Adik Apa Keluhan Terbanyak Dari Rekan-rekan Dokter Di Indonesia Berkaitan Pandemi Yang Mereka Keluhkan Ke Ibri Jadi Kondisi Yang Saat Ini Yang Yang Pertama Yang Harus Saya Sampaikan Buat Kami Sendiri Sebagai Pimpinan Organisasi Kami Sangat Sangat Mengapresiasi Teman-teman Kami Yang Bekerja Saat Ini Karena Terserang Kondisi Pandemi Covid Ini Yang Saat Ini Eskalasi Pasien Yang Memuncak Atau Semakin Meningkat Angka Positif Yang Semakin Meningkat Ini Akan Membuat Sebuah Resiko Yang Akan Semakin Tinggi Kepada Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Tapi Kami Masih Bisa Bekerja Teman-teman Masih Tetap Bekerja Untuk Melakukan Pelayanan Karena Kita Paham Bahwa Ini Adalah Selalu Disampaikan Oleh Teman-teman Kami Bahwa Satu Sisi Tadi Masalah APD Satu Sisi Yang Lain Kita Bicara Sekarang Adalah Masalah Regulasi Sebenarnya Regulasi Terkait Dengan Apa Regulasi Terkait Dengan Upaya Perlindungan Dan Keselamatan Tenaga Medis Ini Menjadi Konsen Utama Dari Pemerintah Dan Alhamdulillah Respon Dari Pemerintah Pada Saat Kita Melakukan Hearing Audiensi Kepada Sabda Semenangan COVID Kepada Kementerian Kemenko Bapak Menko Perekonomian Selaku Ketua KPN Itu Selalu Kami Sampaikan Dan Mereka Merespon Positif Untuk Kemudian Akan Mendukung Upaya-upaya Untuk Perlindungan Keselamatan Apa Sekarang Upaya-upaya Perlindungan Keselamatan Itu Tentunya Yang pertama Tadi APD Kemudian Regulasi Untuk Tata Kelola Ruang Artinya Apa Menjamin Bahwa Kita Berada Atau Praktek Melakukan Pelayanan Dalam Meningkungan Atau Ruang Yang Itu Tervasilitasi Atau Meminimalisir Resikonya Artinya Apa Mengenai Exhaust Terus Kemudian Ventilasinya Yang baik Kemudian Ada Air purifier Dengan Epa filter Ya Karena Kita Tahu Bahwa Tempat-tempat Pelayanan Praktek Kita Selama ini Masih ruangan Kecil Yang Kemudian Ada AC Dengan Kondisi Seperti Saat Ini Kan Itu Harus Kurangin AC Kita Ganti Dengan Ventilasi Yang Baik Nah Ini Perlu Ada Regulasi Dan Perlu Juga Kemudian Ada Komite Pengawasan Yang Bergerak Aktif Ke rumah Sakit Ke Fasilitas Kesehatan Dimana Tempat Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Bekerja Apakah Rumah Sakit Fasilitas Kesehatan Lindungan Dan Keselamatan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Itu Penting Kita Akhirnya Merasa Aman Dalam Saat Kita Bekerja Terus Kemudian Yang Paling Penting Lagi Juga Adalah Regulasi Mengenai Beban Kerja Jam Kerja Karena Kalau Ini Sudah Ada Maka Kita Bisa Mengatur Bola Kebutuhan SDM Apakah Perlu Substitusi Apakah Perlu Voluntir Relawan Untuk Mendukung Nah Ini Perlu Kita Atur Kenapa Pada Saat Eskalasi Pasien Meningkat Bukan Beban Kerja Yang Kita Tambah Orangnya Yang Kita Tambah Nah Terus Kemudian Termasuk Juga Kita Kita Tidak Bicara Dari Sudut Pandang Problematika Dengan Memberikan Insentif Saja Karena Jujur Dan Ini Harus Saya Sampaikan Juga Kepada Masyarakat Kami Tenaga Kesehatan Sangat Mengapresiasi Berterima Terima kasih Kepada Pemerintah Tapi Upaya Yang Kita Inyinkan Itu Bukan Permasalahan Di Insentifnya Tapi Bagaimana Jaminan Tadi Menggaransi Bahwa Kita Bisa Bekerja Bisa Tetap Bekerja Tapi Kita Terlindungi Dengan Tadi Usulannya Sangat ideal Dan menarik Usulannya Sejauh mana Sekarang Diusulkan Sampai Tengah Kemana Usulan Tadi Pada Saat Kita Akhirin Kita Sampaikan Respon Respon Positif Salah Satunya Upaya Perlindungan Itu Adalah Kita Bisa Mengakses Atau Tenaga Medis Tenaga Kesehatan Bisa Mendapatkan Akses Untuk Mendapatkan PCR Swap Gratis Periodik Bahkan Usulan Dari Kita Yang Sebulan Sekali Respon Pemerintah Sebaiknya Semakin Semakin Dekat Artinya Kita Dua Minggu Sekali Itu Akan Semakin Baik Karena Kalau Kita Idealnya Memang Dua Minggu Sekali Kita Dicek PCR Swap Terutama Pada Teman-teman Kami Yang Bekerja Di Ruang-ruangan Isolasi Karena Perlu Kami Sampaikan Belum Semua Teman-teman Sejawat Mendapatkan PCR Swap Gratis Dan Periodik Itu Saya Udah Lima Kali Alhamdulillah Saya Bisa Mendapatkan Gratis Ada Teman-teman Kami Yang Kemudian Harus Bayar Ada Yang Kemudian Sulit Mengaksesnya Karena Ada Di Daerah Jadi Ini Yang Kita Sedang Sedang Bicarakan Kita Sedang Kodok Untuk Bagaimana Teman-teman Kami Tetap Bisa Melakukan Pelayanan Yang Dengan Tadi Permasalahan Regulasi APD Dan Sebagainya Tapi Mendapatkan PCR Swap Gratis Secara Rutin Ini Menarik Pak Dokter Anda Bilang Tadi Dokter Pun Perlu Swap Jadi Selama Ini Dokter Swap Itu Ada Yang Bayar Bukannya Gratis Dan Suka-sukanya Ada Dokter Bisa Datang Saya Dokter Plus Swap Jadi Selama Ini Tidak Juga Kadang-kadang Bayar Ya Karena Keinginan Pelindungan Buat Kita Sehingga Kita 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 Juga Pengen Hasil Cepat Akhirnya Ada Teman-teman Sehat Ya udahlah Periksa Sendiri Ajalah Bayar Gak Biar Saya Tahu Bahwa Saya Ini Ada Kena Enggak Karena Saking Apa Ya Kita Sendiri Kondisi Saat Ini Kan Membuat Kita Semakin Semakin Waspada Sehingga Apabila Ada Keluan-keluan Sedikit Saja Atau Kadang-kadang Ada Teman Sejauh Kami Atau Perawat Kami Positif Kami Harus Periksa Di PCR Ini Harus Ini Nanti Hasilnya Lama Ya Sudah Saya Periksa Bayar Gak Ada Ada Yang Seperti Nah Ini Yang Apa Namanya Itu Kalau Itu Kemudian Terfasilitasi Akan Lebih Baik Dan Ini Kita Harapkan Itu Di Respon Dan Respon Positif Sudah Disampaikan Oleh Ketua KPN Atau Menko Perekonomian Dan Ini Tinggal Bagaimana Teknis Nanti Di Lapangan Karena Tidak Semua Daerah Dimana Tempat-tempat Teman Zawat Kami Bekerja Itu Ada Fasilitas PCR Itu Juga Jadi Masalah Di Lapangan Satu Lagi Yang Mungkin Mas Baskoro Yang Lupa Tadi Adalah Kondisi Beban Jam Kerja Ini Juga Menjadi Perhatian Kami Karena Beberapa Survei Sudah Dapatkan Ada Survei Yang Dilakukan oleh FKUI 83% Burnout Kelelahan Pada Tenaga Kesehatan Di Jakarta Ada Survei Di Teman-teman Yang Menjalankan Pendidikan Spesialis Ada Kondisi Kondisi Ini Terus Jadi Perhatian Buat Kita Semua Karena Kita Ingin Stamina Fisik Dan Mental Tenaga Medisi Tenaga Kesehatan Ini Masih Bisa Terjaga Untuk Tetap Bisa Melakukan Pelayanan Karena Jaminan Atau Proporsi Pelayanan Kesehatan Di Masyarakat Harus Tetap Kita Lakukan Jangan Sampai Nanti Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Yang Berkurang Atau Pelayanan Berkurang Iya Ini Pak Dokter Adip Ini Kan Sekarang Udah 297 Kasus Hari Ini 257 Kasus 388 Kasus Sejauh Ini Bukan Turun Tapi Nambah Sejauh Ini Pantauan Adip Mentalitas Para Dokter Gimana Pak Adip Ini Wah Saya Perintah Betul Tetap Semat Atau Sudah Agak Petus Asa Gimana Ini Jadi Ini Yang Kita Harus Lakukan Jadi Tugas Organisasi Tentunya Kita Melakukan Advokasi Juga Untuk Kemudian Meyakinkan Kepada Pemerintah Meyakinkan Kepada Anggota Juga Bahwa Kita Berupaya Untuk Melakukan Upaya-upaya Untuk Perlindungan Dan Keselamatan Bagi Tenaga Kesehatan Satu Sisi Lain Tentunya Kita Berharap Ini Juga Direspon Positif Direspon Dengan Baik Oleh Pemerintah Untuk Benar-benar Memperhatikan Kondisi Ini Pada Saat Kemudian Kita Melakukan Sama-sama Melakukan Upaya Ini Kita Bisa Dorong Untuk Teman-teman Untuk Tetap Bersemangat Dan Saya Yakin Kalau Teman-teman Sejauh Dokter Khususnya Kalau Sebagai Anggota ID Kita Masih Siap Untuk Melakukan Pelayan Tapi Pelindungan Selamatan Bagi Kami Juga Perlu Diberhatikan Ini Sangat Mendesah Yang Tadi Dibilang Perlindungan Fasilitas Jadi Jadi Yang Menjaga Moralitas Tetap Mentaltas Terperjaga Betul Itu Yang Jadi Consen Kami Kenapa Kita Sekarang Ada Tim Mitigasi Resiko Tenaga Medis Salah Satu Upaya Untuk Tetap Menjamin Pelindungan Dan Keselamatan Teman-teman Kami Ini Sekarang Agak Lain Dikit Ini Pilkada Kemarin Ini Ini Nyerukan Apa Ini Sudah Meluarkan Pencataan Ini Gimana Pak Dok Iya Jadi Sebenarnya Kita Pada Pernisinya Begini Dan Itu Dari Awal Kita Sudah Sampaikan Pada Saat Kita Bicara Dengan Kondisi Saat Ini Kita Tidak Bicara Terkait Dengan Masalah Tata Negaraan Atau Politik Karena Bukan Domain Kami Tapi Sangat Konsen Pada Problematika Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Ya Upaya Upaya Yang Saat Ini Untuk Kemudian Mengurangi Laju Penularan Mengurangi Angka Positive Rate Itu Menjadi Konsen Semua Tenaga Kesehatan Saya Kira Termasuk Para Dokter Sehingga Apabila Ada Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Berpotensi Untuk Menjadi Sumber Penularan Berpotensi Untuk Kemudian Mempertinggi Laju Penularan Maka Tentunya Kami Berupaya Untuk Supaya Hal-hal Terkait Dengan Masalah Pilkada Ini Dan Kami Lalu Komunikasi Dengan Teman-teman Di KPU Secara Langsung Walaupun Kami Tidak Sampaikan Ke Media Usulan Kami Yang Terkait Dengan Permasalahan Ini Menjadi Penting Bahkan Dikaitannya Dengan Masalah Pemeriksaan Kesehatan Pun Kita Buat Sebuah Aturan Aturan Yang Menyesuaikan Dengan Protokol Kesehatan Di Era Pandemi Covid Ini Karena Tim ID Juga Terlibat Di Pemeriksaan Kesehatan Tapi Pada Saat Kemudian Kita Bicara Sekarang Kepentingannya Di Dalam Prosesi Pilkada Itu Ada Yang Berkaitan Dengan Kampanye Ada Pertemuan Pertemuan Fisik Nah Ini Yang Perlu Menjadi Perhatian Saya Cera Buat Pemerintah Dan KPU Bukan Dalam Hal Kita Bicara Sebuah Prosesinya Tapi Kita Bicara Bahwa Ada Potensi Resiko Yang Bisa Terjadi Apabila Hal Itu Dilakukan Apalagi Dengan Kampanye Gak Usah Kampanye Saja Mas Baskoro Kita Kemarin Lihat Beberapa Video Yang Kemudian Ada Pendaftaran Calon Saja Bakal Calon Di Iringi Dengan Begitu Banyak Begitu Apa Namanya Masyarakat Yang Menurut Saya Ini Perlu Menjadi Perhatian KPU Dan Bawas Bahwa Para Kandidat Atau Para Bakal Calon Calon Pimpinan Pimpinan Daerah Ini Adalah Yang Akan Memerintah Di Dalam Pemerintahan Daerahnya Seharusnya Memberikan Contoh Dan Menjadi Role Model Yang Baik Untuk Bersama Sama Mematuhi Protokol Protokol Yang Memang Sudah Dintapkan Oleh Pemerintah Jadi Ini Penting Ini Yang Yang Perlu Menjadi Perhatian Jadi Konteksnya Adalah Upaya Untuk Yang Kemudian Yang Berkaitan Dengan Potensi Potensi Penularan Itu Harus Dhindari Apakah Berimplikasi Pada Masalah Perundaan Berimplikasi Pada Masalah Bahwa Ini Harus Jangan Dilakukan Pada Saat Ini Atau Ada Kesepakatan Terkait Dengan Masalah Melihat Zonanya Tapi Saya Kira Resiko Transmisi Yang Saat Ini Sangat Tinggi Apalagi Dengan Angka Positif Yang Juga Semakin Meningkat Ini Perlu Menjadi Perhatian Baik Itu Pemerintah Ataupun KPU Nah Ini Sekarang Terakhir Sekarang Banyak Sekali Rumah Sakit Karena Korban Covid Kemudian Ada Suara Masyarakat Bila Udah Mendingan Lebih Baik Melakukan Isolasi Mandiri Saja Di rumah Ini Bener Apakah Berdata Begini Pak Jadi Begini Ini Jadi Begini Mas Kalau Kita Bicara Sekarang Kepentingan Isolasi Mandiri Itu Adalah Sebuah Proses Sepertinya Proses Karantina Karena Kita Tahu Bahwa Penularan Itu Bisa Terjadi Kalau Ada Kontak Menghindari Kontak Itu Kemudian Membawa Dibawa Dalam Sebuah Konsep Harus Ada Isolasi Isolasi Mandiri Itu Akan Efektif Apabila Ada Perseratan Perseratan Untuk Isolasi Mandiri Satu Dia Tinggal Bukan Di Tempat Padat Penduduk Atau Bukan Di Tempat Pemukiman Padat Penduduk Yang Kedua Tetap Harus Ada Observasi Dari Siapa Dari Tenaga Kesehatan Yang Ada Di Wilayah Tersebut Dengan Mengaktifkan Pus Kesemas Kemudian Berkoordinasi Dengan Siapa Kelurahan RTRW Kenapa Sebagai Upaya Untuk Kita Tetap Mengonservasi Nah Proses Observasinya Nanti Mungkin Bisa Lewat Video Call Atau Apapun Dengan Teknologi Itu Bisa Sehingga Kita Bisa Pantuk Kalau Ada Kondisi Menurun Yang Melakukan Isolasi Mandiri Juga Tahu Saya Tanya Ke Siapa Nanti Kalau Ada Keluan Saya Dirucu Siapa Yang Membawa Saya Itu Harus Ada Jadi Isolasi Mandiri Harus Minimal Harus Ada Dua Sarat Itu Sehingga Kalau Dia Terbukti Positif Atau Pada Saat PCR Swap Dia Positif Tapi Dia Tinggal Di Pemukiman Padat Penduduk Yang Itu Sangat Sulit Untuk Kita Menghindari Kontakt Maka Bukan Tidak Mungkin Harus Ditempatkan Dalam Satu Tempat Apa Itu Bukan Rumah Sakit Kalau Dia OTG Maka Kemudian Ditempatkan Di Kemudian Kalau Ada Keluang Dia Bisa Langsung Kemudian Dirujuk Ke Positas Kesehatan Itu Konsep Yang Dibangun Di Wisma Atlet Jadi Wisma Atlet Itu Dibangun Dibuat Untuk Terutama Ada OTG Jadi Ada Tower Yang Untuk OTG Yang Itu Dikumpulkan Yang Dia Positif Supaya Apa Karena Dia Tidak Bisa Dilakukan Dengan Isolasi Mandiri Di Rumah Makanya Perlu Ditempatkan Di Tempat Karantina Tadi Demikian Juga Di Wilayah Wilayah Yang Lain Jadi Ini Perlu Kenapa Tidak Kemudian Isolasi Mandiri Didorong Semuanya Ke Fasilitas Kesehatan Karena Kalau Semuanya Kita Dorong Ke Fasilitas Kesehatan Beban Fasilitas Kesehatan Akan Meningkat Satu Prioritas Prioritas Di Faskes Itu Adalah Untuk Yang Bergejala Baik Itu Sedang Berat Terutama Sedang Berat Yang Ringan Bisa Diobservasi Seperti Halnya Kita Buat Kita Lakukan Di Ustaz Jadi Strategi Ini Harus Benar-benar Dibuat Dalam Skenario Skenario Sehingga Kita Bisa Menghitung Kapan Kira-kira Kebutuhan Ini Untuk Isolasi Mandiri Kapan Itu Memang Butuh Untuk Di Fasilitas Kesehatan Sehingga Berapa Jumlah Yang Kemungkinan Akan Terjadi Dengan Positif Rit Yang Meningkat Itu Harus Ada Kita Semuanya Membebankan Kepada Rumah Sakit Akhirnya Apa Okupansi Rit Di rumah Sakit Penuh Tapi Penuhnya Itu Bukan Pasien Dengan Bergejala Karena Ada Pasien Pasien Yang Tanpa Gejala Juga Dirawat Di Rumah Sakit Ini Strategi Yang Saya Kira Pemerintah Daerah Sangat Berperan Artinya Tidak Bisa Sembaran Orang Mambil Betul Dan itu Peran Dari Sampai Ketingkat Kelurahan Harus Bisa Memahami Hal Ini Mempersepsikan Yang Sama Sehingga Pengawasan Pengawasan Itu Juga Dilakukan Oleh Kelurahan Atau RTRW Oke Terima kasih Dr. Muhammad Adib Kumaidi Pemirsa Tagar TV Dibikinlah Bincang-bincang Kita Dengan Dr. Muhammad Adib Kumaidi Wakil Ketua Pengurus Besar Ekatan Dokter Indonesia Seputar Pandemi Juga Seputar Banyaknya Tenaga Medis Kita Yang Berpulang Karena Mengurusin Kasus Ini Karena Mereka Menjadi Gugur Dalam Pandemi Ini Kita Mengharap Kita Semua Kita Semua Bahasa Indonesia Betul-betul Mematuhi Protokol Kesehatan Supaya Mengurangi Hal-hal Yang Demikian Supaya Mengurangi Beban Kerja Tenaga Mus Kita Tidak Harus Kehilangan Lagi Para Tenaga Medis Kita Itu Karena Merupakan Investasi Yang Mahal Sekali Terima Kasih Dokter Muhammad Abduk Sampai Ketemu Lagi Dengan Taggar TV Pada Sampatan Sampai 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 Selalu Mas Paskoro Semuanya Sampai Sampai As Sampai Altyazh